Terkait beredarnya daging sapi yang dioplos dengan daging babi hutan di Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengadakan pertemuan dengan perwakilan asosiasi pedagang mie dan bakso atau abmiso. Basuki akan mengupayakan agar pasokan daging sapi di daerah Jakarta mencukupi untuk mengantisipasi beredarnya daging babi hutan. Pertemuan dilakukan di ruang kerja wagup dan dihadiri oleh perwakilan abmiso dan asosiasi industri bisnis sapi, salah satu penyebab maraknya bakso oplosan di Jakarta karena tingginya harga daging sapi di Jakarta yang mencapai 100 ribu rupiah per kilonya. Sementara kebutuhan daging, para pedagang bakso mencapai 12 ton per hari. Dalam pertemuan tersebut, Basuki mendengarkan keluhan dari kedua asosiasi mengenai pasokan daging sapi di Jakarta. Ahok berjanji akan memanggil dinas terkait untuk membahas mengenai harga daging sapi di Jakarta. Basuki berharap pasokan daging sapi cukup sehingga pedagang tidak perlu mengoplos daging sapi dengan daging babi hutan. Dan rencananya Basuki kembali akan menggelar pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini selasa pekan depan. Supaya tidak meluas, saya akan minta dukungan dari Pak Hok untuk bisa ditindak pelakunya ini karena ini akan bisa membuat kerusakan yang lebih besar. Karena pengalaman 2007, ini saya yakin bisa kita atasi lebih cepat. Sudah banyak sekali pada berada? Efeknya adalah penurunan yang drastis daripada produk daripada pedagang bakso yang jumlahnya 50 ribu orang itu di DKI. Sudah sampai berapa? Ya, dampaknya sudah sangat meluas. Dari Bapak sendiri, bagaimana Pak Hok? Ya, kami tentu akan melaksanakan harapan dari pedagang Bapak So ini. Kau kan kasihan kan, Bapak pedagang karena isu. Ya, kami silakah kita boleh dapat terkini menonton. Terima kasih.